Intro Tahun 2020 terasa begitu cepat dikarenakan pandemi yang sedang melada dunia. Walau begitu, tapi banyak juga momen kebahagiaan yang terangkum di dalamnya. Seperti sederet cerita kebahagiaan dari artis-artis Indonesia, banyak artis yang menikah dan mempunyai momongan di tahun 2020. Di awal tahun 2020 ada pasangan kontroversi Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah yang menikah di bulan Januari. Pernikahan Vanessa terkesan tertutup, bahkan sang ayah pun dikabarkan tidak diundang. Tapi semuanya pun dibantah karena sang ayah ternyata sudah memberikan restu kepada Vanessa. Dilanjutkan dengan pasangan Marcel Darwin dan Nabila Faisal, Edis Adelia dan Feris Tiawan, pasangan Adli Fairus dan Enggebin Rizi yang menikah secara tertutup dikarenakan sudah memasuki masa pandemi. Ada pula pasangan yang merupakan hos cuap-cuap bunga Jelita dengan Syamsir Alam yang menikah di bulan Maret juga, serta pasangan Febri Palwinta dan Razi Bawazir. Tara Basro, Dinda Howe, Nikita Willi, Sherina Munaf merupakan sederat wanita cantik yang melepas masa lajang mereka di tahun ini. Musisi muda Kevin Aprilio juga akhirnya menikahi Vicky Melani yang telah beberapa tahun menemani Kevin di kalah terpuruk. Di penutup tahun ada pasangan komedian Sule dan Natali yang menikah dengan perbedaan usia 15 tahun. Dan di bulan Desember, aktor Flamboyan Adipati Dolken akhirnya menikah dengan kekasihnya Chanty Tachril. Pernikahan mereka pun hanya diadiri keluarga terdekat saja dikarenakan pandemi masih berlangsung. Selain kabar menikah, ada juga kabar bahagia lainnya di tahun 2020. Banyak pasangan yang akhirnya mempunyai momongan di tahun ini. Di antaranya ada pasangan Vanessa Angel, Saskia Gotik, Marcel Darwin, dan Sheila Marcia. Walaupun tahun 2020 terasa begitu cepat dikarenakan pandemi, tapi tahun 2020 bisa jadi menjadi tahun kebahagiaan untuk beberapa orang. Semoga di tahun 2021, kabar bahagia lebih mengisi pemberitaan media di tanah air. Terima kasih telah menonton!